Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengambil kebijakan untuk kembali memperketat PSBB di seluruh wilayah Ibu Kota pada 14 September 2020 mendatang. Terkait hal tersebut, dapat dipastikan bahwa rencana pembukaan bioskop dibatalkan. Pelaksana Tugas atau PLT, Kepala Dinas Pariwusata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya menjelaskan, tempat keramaian maupun tempat-tempat hiburan dipastikan ditutup saat PSBB. Gumilar mengatakan, batalnya pembukaan bioskop akan dicantumkan dalam Surat Keputusan atau SK Kepala Dinas. Sebelumnya, Jurubicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengumumkan angin segar terkait akan dibukanya kembali bioskop di Indonesia. Hal ini, lantaran bioskop dianggap bisa meningkatkan imunitas masyarakat yang berkaitan dengan penanganan COVID-19. Hanya saja, awalnya rencana pembukaan bioskop diwajibkan untuk terus mengedepankan protokol kesehatan. Namun, kini setelah Pemprov DKI Jakarta memutuskan pemberlakuan kembali PSBB, maka rencana pembukaan bioskop dapat dipastikan batal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!